Assalamualaikum sayang Assalamualaikum sayang Assalamualaikum sayang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kul na'udhu birohim binnas Malikinnas ilahminnas Min syahril waswasil khannas Alladhi waswiti sudurinnas Min albin natiwannas Pada pinter-pinter baca surah Anas Nanti kita belajar lagi surah Anasnya Assalamualaikum 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 Tapi baru kelas sekolah Eh Livia Emang kenapa sih tadi baru pulang sekolah kok terlambat pulangnya Livia tuh kesel banget Ada temen Livia yang suka pamer-pamer Terus umah Terus sombong banget Aduh pokoknya Livia tuh kesel banget sama dia umah Terus dia tuh punya HP baru dia pamer-pamerin Punya sesuatu yang baru dia pamer-pamerin umah Emang boleh gak sih umah kalau sombong begitu Jadi dia pamer-pamerin Udah handphone baru handphone baru Iya terus dia bawa-bawa ke handphone Eh ke apa Sekolah Kan gak boleh kayak gitu ya Farel ya Kan Allah udah ingetin gak boleh sombong ya Kan ada ayatnya di Quran kan Untuk jangan sombong kan Livia mau denger ayatnya gak Tapi sebentar dulu Livia mau nyanyi dulu nih umah Supaya gak marah-marah ya Iya Coba mau nyanyi apa sih pagi-pagi Aku mau nyanyi Aku sayang Allah Mau nyanyi Apa tadi mau nyanyi apa Aku sayang Allah Coba ajak yang di rumah nyanyi bareng sama Livia Aku sayang Allah Ayo kita nyanyi barengnya yang di rumah dan yang ada di studio Ayo bersama Satu satu aku sayang Allah Dua dua sayang Rasulullah Tiga tiga Islam agamaku Satu dua tiga Al-Quran kitabku Uh lagunya bagus Ajarin umah dong Livia lagi lagi Satu satu aku sayang Allah Dua dua sayang Rasulullah Tiga tiga Al-Quran kitabku Satu dua tiga Islam agamaku Keren ya Jadi satu satu sayang Allah Dua dua sayang Rasulullah Tiga tiga Al-Quran kitabku Satu dua tiga Islam agamaku Gitu lagunya Liriknya bagus ya Eh tadi umah janji kan Kalau misalnya gak boleh sombong Karena di Al-Quran itu Allah udah ngajarin supaya kita tidak boleh sombong Farel mau membacakan suratnya untuk kita nih anak-anak umah sayang Mau denger gak? Coba Mau denger banget umah Penasaran nih Surat apa sih Farel? Surat Al-Isra ayat 37 Al-Isra ayat 37 Coba kita lihat Liriknya mau baca yang di rumah Kalau misalnya buka Al-Quran Buka ya Al-Isra ayat 37 Nih sayang Bismillahirrahmanirrahim Walau tamshi fil al-arnd maraha Inna ka lan ta rik al-arnd walau tabalog al-jibala tuula Masya Allah Sekarang Liriknya baca artinya tuh Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi Dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu Ya tadi Liriknya bacain sampai 38 ya Tapi di sini makasih Liriknya sayang Makasih Farel suaranya bagus sekali Makasih Dalam surat Al-Isra yang 37 tadi sayang Allah berfirman Walau tamshi fil al-arnd maraha Janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh Siapa coba yang bisa contohin orang-orang yang sombong Coba Umar panggil Adit mana Umar panggil Akbar mana Umar panggil Parahan mana Tunjukin kita orang yang sombong itu kayak gimana sih Jebelin itu kayak gimana sih Coba Adit kita tepuk tangan dulu buat Adit Adit tahu beraktif jadi orang sombong silahkan Satu dua tiga sombong Cepuk tangan buat Adit Duduk nak Akbar Akbar Lagi aktif Orang sombong Boleh kaya di sini Wah oke Sekarang 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 Kok namanya jadi Han Tadi kan kenalan sama Umar namanya bukan Han Farhan Oh Farhan Oh iya Farhan Farhan Coba muka sombong gimana Farhan Aduh leher rumah sakit Aduh aduh gak bisa turut leher rumah Gitu Makasih ya Farhan Ternyata di dalam Al-Quran tadi Walatam syidil ardi marah Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh Atau surat lain Ada surat Luqman ayat 18 Walatam syidil ardi marah Jangan memalingkan wajah Han Dengan angkuh Dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong Karena kita gak bisa menembus bumi Kita gak bisa setinggi Menjulap tadi apa Gunung Jadi gak boleh yang namanya sombong Nanti setelah ini Uma akan mengajak Anak-anak Uma sayang yang ada di rumah Wapapun di studio Uma akan cerita Bentang kisah Orang-orang yang sombong Kalau orang yang sombong Nanti ditenggelamkan oleh Allah Kedalam bumi Siapa yang mau denger? Sayang Di rumah mau denger? Dan kemana-mana Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini Tetap dalam Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum sayang